Intro Sebagai orang percaya, tanpa sadar kecenderungan hati kita tertuju hanya kepada berkat dan janji Tuhan. Bukan lagi kepada pribadi Tuhan. Jadi seolah-olah tanpa berkat dan janji Tuhan tergenapi dalam diri kita, hidup kita tidak merepresentasikan diri sebagai orang percaya. Opini yang terbangun dalam pikiran tersebut membuat kita akhirnya mudah terdesak oleh apa kata orang, oleh situasi maupun keadaan. Sehingga mau tidak mau, kita jadi mengejar berkat dan penggenapan janji itu dengan kekuatan kita sendiri. Lalu kita berusaha meraihnya dan segera melakukan klaim bahwa Tuhan telah memberkati dan menggenapi janjinya kepada kita. Semuanya itu kita lakukan demi untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan tanpa sadar kembali, hati kita menjadi menyimpang jauh dari kehidupan yang memperkenan hati Tuhan. Padahal jelas sekali firman Tuhan berkata, bahwa yang terutama itu bukan berkat dan janji, Melainkan kasih akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itulah yang terutama. Kecenderungan hati yang hanya tertuju kepada pribadi Tuhan. Yang lainnya hanyalah bonus yang mengikuti. Ulangan fasa yang ke-6. Dan hal yang juga sangat penting dan utama untuk kita perhatikan adalah mendengarkan suara Tuhan. Itulah wujud aplikatif dari orang yang mengasihi Tuhan. Mendengarkan firmannya, dalam hal ini terus memikirkan hal-hal yang dari roh dan mentaatinya. Selebihnya hanyalah bonus. Ulangan fasa 28. Jadi sebenarnya kehidupan iman kita itu tidak ribet dan kompleks. Bahkan tidak berlikaliku. Tidak. Sebab pada prinsipnya, hanya dua hal itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Jika sampai kompleks, itu hanya menunjukkan hati kita yang penuh dengan likaliku. Tertuju hanya kepada berkat dan janji. Bukan kepada pribadi Tuhan. Lalu apakah kita tidak membutuhkan pengenapan janji Tuhan? Ataukah kita tidak membutuhkan berkat Tuhan? Memang tidak. Sebab yang kita butuhkan hanyalah keberadaannya. Dia yang terutama dan yang paling utama. Pada saat Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Dan realitanya memenuhi batin kita. Maka pada saat itulah, kita tidak lagi membutuhkan hal-hal yang lain. Sebab di dalam kepenuhan realitanya, kita dipuaskan. Kondisi hati inilah yang akan memposisikan kita menjadi orang yang diberkati. Sudah diberkati. Sehingga mulai menjadi berkat dan membawa dampak bagi kehidupan banyak orang. Pertanyaannya bagaimana dengan kebutuhan lahiriah kita. Seperti uang, rumah, makan, dan lain-lain. Semua itu memang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah kita tidak membutuhkan itu semua? Dalam terjemahan Alkitab di dalam Matius Fasal yang ke-6, E 32-33 dituliskan. Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di sorga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jika kita sebagai orang percaya masih terus bergumul untuk menunggu dan mencari penggenapan janji serta pencarian berkat. Maka sesungguhnya Tuhan belum memerintah, belum berkuasa, ataupun belum memenuhi batin kita. Fokus kita masih belum tertuju hanya kepada pribadinya. Kita masih ditipu oleh dunia ini untuk beroleh hal yang bukan terutama. Sebab pada prinsipnya, jika kita mengejar Tuhan atau berfokus hanya kepadanya dan mengejar realitanya, maka kita telah memperoleh segalanya. Yang membedakan kita dengan orang lain bukanlah berkat atau penggenapan janji, melainkan realita penyertaan Tuhan. Sebab orang yang tegar tengkuk dan keras kepala pun bisa menikmati berkat, bahkan bisa menerima penggenapan janji. Tapi mereka telah kehilangan realita Tuhan. Itulah yang dialami oleh orang-orang Israel. Mereka di padang gurung terus dipelihara Tuhan, walaupun mereka memberontak selama 40 tahun. Masakan kita yang mau berfokus pada pribadi Tuhan justru dibiarkan atau tidak dipelihara oleh Tuhan. Tidak mungkin. Dia pasti memelihara hidup kita. Bagian kita hanyalah mengasihi Tuhan dengan sekenap hati, sekenap jiwa dan kekuatan. Dan menjaga hati untuk tidak teralihkan fokus dari realitanya. Mari kita belajar dari Musa. Dalam kitab keluaran fasal 33 ayat 15-16, Alkitab mencatat Musa berkata kepada Tuhan, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui, Bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga kami, aku dengan umatmu ini, Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Sehebat apapun janji Tuhan pada kita, Dan sebesar apapun berkat yang Tuhan janjikan atau berikan, Semuanya itu tidak boleh membuat kita menjadi salah fokus. Fokus kita harus tetap kepada Tuhan, Sang sumber janji dan sumber berkat. Hati kita harus tetap lurus, Menganggap Tuhan sebagai segala-galanya bagi kita. Sehingga kita tidak akan rela kehilangan kesadaran akan realita hadiratnya. Sebab realitanya lah yang sangat berharga, Melebihi apapun juga. Pribadinya, Segalanya bagi kita. Kita harus mencintai Tuhan, Dengan segenap hati, Segenap jiwa dan kekuatan kita. Dari perenungan ini, Roh kudus mendorong saya, Untuk senantiasa membangun kesadaran akan realita Tuhan. Setiap saat, Setiap waktu, Tidak boleh terlepas dari hadiratnya. Tuhan harus menjadi segalanya, Dalam hidup saya. Bukan yang lain. Saya berdoa, Biarlah Tuhan pun, Akan menjadi segalanya, Dalam hidupmu. Sedari kemarin malam, Pikiran saya terus dibawa oleh roh, Untuk merenungkan realita firman, Yang seharusnya terus dialami oleh umat pilihan. Secara lahiriah, Kita memang sedang terus menghadapi kondisi zaman, Yang serba tidak pasti. Berbagai kegoncangan di banyak aspek hidup, Sedang dan akan terus terjadi. Kegelisahan, Kegalauan, Ketakutan, Sedang terus merebak dan menjangkiti banyak orang, Bahkan epidemi penyakit menular. Tapi di tengah segala dukacita dan perkabungan tersebut, Tuhan tetap menyatakan dirinya, Sebagai ala yang berdaulat, Dan tetap mengatur, Menguasai, Serta menetapkan segala sesuatu. Umat pilihannya, Tidak akan pernah kekurangan hal terbaik, Yang memang sudah dia persiapkan. Kitab Yesaya fasal 30 ayat 18 mencatat, Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya, Hendak menunjukkan kasihnya kepadamu. Sebab itu ia bangkit, Hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah ala yang adil. Berbagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Yang pertama, Bapak di sorga sudah menyediakan porsi berkat, Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap anak-anaknya. Matius fasal 6 ayat yang ke-8 mencatat, Jadi, Janganlah kamu seperti mereka, Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, Sebelum kamu minta kepadanya. Pewahyuan roh yang pertama, Yang seharusnya kita alami, Adalah mengenali keberadaannya, Sebagai Bapak yang baik. Roh harus memberikan kesaksian dalam batin kita, Bahwa memang kita adalah anak, Dan dia adalah Bapak kita. Sebagai Bapak yang baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, Dan dia juga sudah menyediakan porsi berkat yang kita butuhkan, Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Lihatlah bangsa Israel selama mereka berputar-putar di padang gurun. Mereka hidup dalam ketidaktaatan, Tapi tetap saja, Pembebas mereka, Terus memelihara mereka secara ilahi. Selama 40 tahun, Israel terus mengalami mujizat. Mereka dipelihara secara ilahi oleh Tuhan. Setiap pagi, Selalu ada mana yang tersedia bagi mereka. Bagi yang memiliki jumlah keluarga yang besar, Mereka tidak berkekurangan. Bagi yang memiliki anggota keluarga yang kecil, Mereka juga tidak menjadi berkelebihan. Semua dicukupi oleh Tuhan. Apalagi bagi kita umat pilihan yang memang hidup mencintai dia. Dia akan selalu datang dalam hidup kita untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Pastikan saja, Kita terus hidup dalam keterhubungan dan kebergantungan yang akurat kepada Bapak Sorgawi. Dan nikmatilah realita porsi sorga yang sudah Bapak sediakan bagi mereka. Yang kedua, Selalu ada perlindungan ilahi bagi mereka yang terus hidup hanya dari firmannya. Firman akan selalu membawa kita untuk melepas keterhubungan dengan sistem dunia ini yang masih melekat dalam hidup kita. Memang tidak mudah karena pola dunia ini sudah terlanjur melekat dalam pikiran kita. Sebagai pusat dari berbagai pertimbangan dan pengambilan keputusan yang kita miliki. Sadar ataupun tidak, Meski kita sudah menerima banyak prinsip dan kebenaran firman, Selama aspek pertimbangan dan pengambilan keputusan kita, Tidak tersentuh atau terpengaruh oleh kebenaran atau firman tersebut, Maka kehidupan sehari-hari kita tetap saja tidak akan mengalami perubahan. Hidup kita tetap terikat oleh sistem dunia ini. Saya ambil contoh sederhana. Selama ini kita terus diindoktrinasi oleh sistem dunia. Bahwa tanpa uang, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hal tersebut sudah tertanam kuat dalam pikiran kita, Di pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan kita. Jadi setiap kali kita menghadapi situasi kehidupan sehari-hari, Keputusan apapun akan selalu kita timbang berdasar apa yang sudah tercetak di sana. Tanpa uang, kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Dan sekarang, kita menerima suatu prinsip firman yang menyatakan bahwa uang tidak boleh dijadikan sebagai pekanan hidup. Kita hanya boleh bergantung pada firman. Seringkali kita sudah mengetahui fakta rohani tersebut. Tapi jika kita tidak betul-betul membongkar dan membangun ulang pikiran kita, Sebagai pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan yang kita miliki, Maka otomatis semua keputusan kita akan tetap mengacu pada prinsip yang sudah tercetak di sana. Jadi tidak ada jalan lain diputuhkan tekat yang bulat. Usaha keras dan bersungguh-sungguh untuk mengganti cetakan yang ada dalam pikiran sebagai sumber pertimbangan dan pengambilan keputusan kita dengan firmannya. Bagi mereka yang hanya hidup, menimbang dan mengambil keputusan, Hanya dari firmannya mereka akan mendapati ada banyak janji firman yang spektakuler yang akan terus terjadi secara begitu saja dalam kehidupan mereka. Mulai dari janji pemeliharaan ilahi, janji berkat berkemenangan dalam segala hal, Janji promosi dan berbagai terobosan di berbagai aspek hidup, Akan terus menyertai kehidupan sehari-hari umat pilihan. Yang ketiga, selalu ada penghiburan kasih yang menjagai umat pilihan dari berbagai kegoncangan emosional yang sudah Bapak sediakan bagi mereka. Bayangkan jika ada seribu orang di sebelah kiri kita berjatuhan dan ada sepuluh ribu orang di sebelah kanan kita yang juga rebah begitu saja. Bagaimana perasaan kita merespon di hal tersebut? Pada awalnya saya pikir, saya akan jadi begitu bersemangat ketika melihat hal tersebut. Tapi semakin saya renungkan, saya menyadari bahwa itu bukan realita yang sesungguhnya akan saya alami. Otomatis, saya bisa merasa shock. Emosi kita bisa terkoncak. Apalagi jika hal tersebut terjadi atas orang-orang yang kita kenal atau kita kasihi. Otomatis emosi kita akan terasa seperti tercapit-capit. Tapi jika tanpa kita ketahui, orang-orang tersebut menjalani kehidupan fasik yang tersembunyi. Dan sekarang Tuhan sedang berurusan dengan mereka. Masmur 91 ayat 7-8 Maka kita membutuhkan untuk mengalami zaman kasih Tuhan yang menjagai kita dari goncangan emosi negatif yang bisa timbul sebagai akibat semua itu. Dan kabar baiknya adalah, Bapak selalu menyediakan penghiburan kasihnya bagi kita. Sehingga walau harus melewati lembah kekelaman, tapi kita tetap tidak akan terganggu oleh berbagai kecolak emosi negatif yang bisa timbul. Kalau harus melewati musim kehidupan tersebut, tanpa Tuhan yang menyertai kita. Sebaliknya, dengan realita Tuhan ada bersama kita. Sukacita dan damai sejahtera ilahi akan berkuasa atas hidup kita. Itulah yang justru akan membuat hidup kita jadi berbeda dari semua orang yang lain. Di tengah kegelapan yang makin bertambah pekat, sekecil apapun yang latar akan selalu memberikan pengharapan bagi mereka yang berinteraksi dengan diri kita. Kitab ulangan fasal yang ke-28, ayat yang pertama mencatat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ada beberapa hal penting yang perlu kita selaraskan dalam mendengar suara Tuhan. Yang pertama, kecenderungan hati. Ada banyak orang yang kecenderungan hatinya tertuju kepada berkat Tuhan, bukan kepada pribadi Tuhan. Sehingga ia hanya mau mendengar firman yang selalu berkaitan dengan berkat. Tidak mau mendengar jika Tuhan mulai mengoreksi sikap hati, gaya hidup, maupun dasar keyakinan yang tidak akurat yang masih ia miliki. Biasanya jenis orang Kristen seperti ini akan mencari atau mengundang pembicara-pembicara yang menyukakan telinganya saja. Alhasil, kehidupannya tidak pernah mengalami pertumbuhan menjadi serupa dengan Kristus. Justru jadi makin manusiawi dan kedagingan. Kecenderungan hati kita harus selalu mau berubah menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga roh kudus memiliki keleluasaan untuk membangun diri kita dengan firmannya. Ia akan menyelaraskan sikap hati, dasar keyakinan, dan gaya hidup kita jadi seturut dengan prinsip kebenaran. Yang kedua, tujuan hidup. Ada banyak orang yang memiliki tujuan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Yang dikejar adalah kesuksesan pribadi dan kepopuleran diri sendiri. Alhasil, suara Tuhan yang ia dengar selalu dipandang dan dipahami untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal, Tuhan mengendaki untuk kita meninggalkan kehidupan individu dan meleburkan diri kita dalam gereja lokal yang dibangun seturut dengan pola sorga. Sebab tujuan Tuhan di akhir zaman ini adalah membangkitkan gereja Tuhan sebagai institusi yang terdiri dari orang percaya yang mewarisi roh yang sama. Memiliki tujuan yang sama dan melakukan agenda yang sama. Sehingga bersama-sama, kita semua akan dapat menyelesaikan kehendak Tuhan sampai tuntas di atas bumi ini. Dan bahkan, Tuhan bisa menetapkan kita menjadi wakil Tuhan yang membawa otoritas pemerintahan kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Wahyu fasal ke-12 Yang ketiga, jika kita ingin mendengar dan memahami suara Tuhan secara akurat, maka kita harus berada dalam frekuensi yang tepat. Ilustrasinya seperti ini. Jika kita memiliki radio, lalu ingin mendengar suatu berita, maka langsung muncul channel atau frekuensi atau nama saluran tertentu yang kita ketahui di pikiran kita. Lalu kita hanya perlu menekan atau memutar suatu tombol untuk berada pada channel yang kita inginkan. Sama halnya, jika kita ingin mendengar suara Tuhan secara akurat atau bersih dan cernih, kita perlu memposisikan atau menyelaraskan diri kita pada kebenaran firman. Inilah channel atau frekuensi ayat firman yang harus kita masuki. Yaitu dalam kitab Roma fasal 6 ayat yang ke-11 Alkitab mencatat, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus mati dari cinta diri sendiri, cinta uang dan cinta dunia. Dan bangkit hanya untuk menyelesaikan kepentingan kerajaan sorga. Diri kita yang mengejar kesuksesan pribadi maupun popularitas sendiri harus sudah mati. Semakin kuat bau kematian daging yang kita miliki, maka semakin tajam panca indera rohani kita untuk melihat dan mendengar Tuhan berbicara. Yang keempat, setiap firman yang dia sampaikan selalu bertujuan untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Selama ini kita telah mengidentikan suara Tuhan dengan janji berkat, janji kesuksesan maupun janji keselamatan. Pokoknya segala hal yang menguntungkan untuk diri kita sendiri. Ilustrasinya seperti anak kecil yang menantikan bapaknya pulang. Tapi bukan karena ia merindukan sang ayah, Melainkan hanya menantikan hadiah yang akan dibawa oleh sang ayah. Sikap hati seperti itu harus kita singkirkan. Jadilah pribadi yang terus bertumbuh matang dan dewasa. Lihat firmannya sebagai pribadinya sendiri yang sedang menyatakan diri. Dengan satu tujuan agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuan ilahi yang seharusnya kita tanamkan dalam hati kita. Jadi sudah menjadi keharusan bagi kita untuk menangkap firmannya secara aktif. Menggali pengenalan akan Tuhan secara lebih mendalam. Mendeklarasikannya dan menerimanya sebagai jati diri kita di dalam dia. Sehingga kita bisa bertumbuh selupa dengan Kristus. Bukan kita lagi yang hidup. Melainkan Kristus. Sehingga kita menjadi wakil Allah di atas bumi ini. Kitab Galatia fasal 2 ayat yang ke-20 mencatat. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah empat penyelarasan yang harus kita perhatikan dalam mendengar suara Tuhan. Pada prinsipnya suara Tuhan yang kita dengar harus ditujukan untuk membuat diri kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan memanifestasikan keilahiannya di atas bumi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.